Balik lagi nih Cook Lovers, gimana? Lanjut masak ya. Sekarang kita akan membuat dessert yang berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, yaitu getuk gulung. Yuk kita mulai ke dapur. Bahan-bahan membuat getuk gulung ada 100 gram gula halus, 100 gram parutan kelapa, 1 sendok teh vanili, 4 sendok makan margarin, warna makanan secukupnya, dan bahan utamanya 2 kilogram singkong kupas. Ayo kita masak. Pertama-tama kita potong singkong menjadi 2 bagian. Setelah itu potong kembali singkong menjadi kecil-kecil, agar memudahkan dan cepat empuknya ketika dihancurkan Cook Lovers. Lanjut siapkan panci kukusan. Setelah itu masukkan singkong yang sudah dipotong kecil tadi, lalu tutup dan tunggu kurang lebih sepengah jam Cook Lovers. Setelah kurang lebih 30 menit, angkat singkong yang sudah direbus dan simpan ke dalam piring kosong. Lanjut masukkan singkong yang sudah direbus ke dalam tumbukan. Setelah itu tumbuk singkong hingga halus. Oh iya, tak lupa diberi margarin ya Cook Lovers, agar adonannya semakin lembut. Lalu diberi 100 gram gula halus. Dan 1 sendok teh vanili. Setelah itu aduk hingga adonan merata. Lanjut ya, setelah adonan merata semua, ambil setengah adonan dan beri warna berbeda seperti pewarna makanan merah. Lalu ratakan dengan menggunakan tangan ya Cook Lovers. Oke, adonan sudah beres. Waktunya giling adonan dengan menggunakan rolling pin. Dan sekarang kita giling rata adonan putihnya. Oh iya Cook Lovers, sebelum digiling menggunakan rolling pin, lapisi adonan dengan plastik wrap ya, agar adonan tidak lengket dan nempel. Waktunya giling deh sampai rata. Setelah itu, ratakan adonan dengan memotong menjadi kotak-kotak ya Cook Lovers. Oke, sekarang kita giling rata adonan merahnya. Tetap menggunakan rolling pin ya Cook Lovers. Dan pastinya dilapisi lagi dengan plastik wrap. Lalu giling hingga rata dan rapikan dengan memotong bagian samping-sampingnya. Setelah keduanya selesai diratakan, simpan adonan putih di atas talenan. Lalu simpan adonan merah di atas adonan putih. Jangan lupa untuk mencopot plastik ke lapis adonannya ya Cook Lovers. Lanjut nih, gulung adonan getuk tadi menjadi bulat. Setelah bulat, tunggu kurang lebih setengah jam hingga adonan mengeras. Setelah kurang lebih setengah jam, waktunya memotong-motong getuk ini. Oh iya, potongan sesuai ukuran yang diinginkan ya Cook Lovers. Platting time! Siapkan potongan getuk gulung di atas piring. Setelah itu taburkan kelapa di atas getuknya. Lalu taburkan gula pasirnya. Dan beri stroberi deh untuk pemanis. Jadi deh nih, getuk gulung. Hmm, gimana Cook Lovers? Selamat mencoba di rumah ya! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax